Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat Jumpa kembali di pelajaran matematika Belajar matematika itu menyenangkan loh Pada video kita kali ini kita akan pelajari materi volume prisma dan 5 Baiklah sudah siap untuk belajar hari ini Ibu ingatkan siapkan terlebih dahulu alat tulis dan bukunmu Supaya anak-anak dapat menulis atau mencatat hal-hal yang kalian ingat penting Sehingga memudahkan untuk yang pelajari materi ini Anak-anak tujuan pembelajaran kali ini adalah Menemukan volume prisma dan 5 Materi yang pertama volume prisma Sebelum anak-anak menghitung volume prisma Perlu anak-anak ketahui Cara menghitung luas dan atap prisma Menyesuaikan dengan bentuk alasnya Jika alasnya segitiga Maka luasnya 1 per 2 kali alas kali tinggi segitiga Atau alas kali tinggi bagi 2 Jika alasnya segi 4 berupa persegi panjang Maka luasnya panjang kali lebar Jika alasnya berupa persegi Maka luasnya sisi kali sisi Jika alasnya trapezium Maka luasnya adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 Volume prisma segitiga dapat dihitung dengan rumus Volume prisma sama dengan Luas alas kali tinggi prisma Volume prisma segitiga sama dengan 1 per 2 kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma Anak-anak perhatikan contoh menggunakan rumus Volume prisma tegak segitiga Perhatikan gambar bangun prisma tegak segitiga Hitunglah volume Langsung pada pembahasan Sisi alas prisma berupa segitiga Alasnya 5 cm Tinggi segitiga 6 cm Dan tinggi prisma 10 cm Langsung ditulis rumusnya Volume prisma sama dengan Luas alas kali tinggi prisma Sama dengan Karena alasnya segitiga 1 per 2 kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma Sama dengan 1 per 2 kali alasnya 5 cm Kali tinggi segitiganya 6 cm Kali tinggi prismanya 10 cm Anak-anak perhatikan yang dapat disederhanakan 2 bisa dibagi 2 6 dapat dibagi 2 6 dibagi 2 3 Jadi 5 kali 3 kali 10 cm Sama dengan 15 cm persegi kali 10 cm Sama dengan 150 cm kubi Jadi Jadi volume prisma tersebut Adalah 150 cm kubi Materi yang kedua Volume limas Anak-anak Menghitung volume limas Berdasarkan Luas alasnya Volume limas Dapat ditulis 1 per 3 Kali luas alas Kali tinggi limas Perhatikan contoh Menggunakan rumus volume limas Segi 4 Yang alasnya persegi Anak-anak perhatikan Gambar limas Segi 4 Yang sisinya 5 cm Dan tingginya 12 cm Langsung pada pembahasan ya Anak-anak Lima segi 4 Dengan sisi 5 cm Dan tinggi limasnya 12 cm Volumenya sama dengan 1 per 3 Kali luas alas Kali tinggi limas 1 per 3 kali Karena alasnya persegi Sama dengan Sisi kali sisi Kali tinggi limas 1 per 3 Sama dengan 1 per 3 Kali 5 cm Kali 5 cm Kali 12 cm Sama dengan 1 per 3 Kali 25 cm Persegi Kali 12 cm Anak-anak perhatikan Yang dapat disederhanakan Yaitu 3 dan 12 Sama-sama dibagi 3 3 dibagi 3 1 12 dibagi 3 4 Jadi sama dengan 1 kali 25 cm Persegi Kali 4 cm Sama dengan 100 cm Kubik Jadi volume limas tersebut Adalah 100 cm Kubik Baiklah Anak-anak ibu yang Soleh dan Solehat Sebelum anak-anak Mengerjakan Soal latisan Ibu akan Umumkan Bagi anak-anak Yang Mengerjakan Latisan Soal Dengan Dengan Rajin Dengan Waktu Pengumpulan Tugas Yang Cepat Dengan Tulisan Yang Rapi Dan Jelas Akan Ibu Tambahkan Nilai Bagaimana Anak-anak Semangat Bukan Ayo Kita Semangat Untuk Mendapatkan Nilai Tambah Dari Buku Guru Baik Anak-anak Kerjakan Latihan Soal Di Buku Tulis Lalu Pilihkan Kepada Guru Pengampus Semangat Anak-anak Berikut adalah Latihan Soal Ada Tiga Nomor Anak-anak Perhatikan Gambar Bangun Ruangnya Lalu Kalian Cari Volumenya Alhamdulillah Irobil Alamin Pembelajaran Pada Hari ini Sudah Selesai Anak-anak Tetap Semangat Ingat Jaga Kebersihan Patuhi Protokol Kesehatan Jika Keluar Rumah Pakai Masker Sering Mencici Tangan Pakai Sabun Dan Hindari Kerumunan Agar Kita Semua Terhindar Dari Penyebaran COVID-19 Semoga Bermanfaat Terima Kasih Lebih Dan Kurangnya Ibu Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai